Intro Jarang muncul di TV, ini potret Hilda Fitriah, mantan kekasih Bili Syahputra latihan menembak. Nama Hilda Fitriah kan sempat ramai dibicarakan pada tahun 2018, karena itu wanita pendara Pakistan ini pencaran dengan komedian Bili Syahputra. Namun yang mendicara teron adalah terungkapnya fakta bahwa memain sinetron ganteng-ganteng serigala pernah menikah dengan krisata. Hubungan atmarah Hilda dan Bili tidak bertahan lama. Pada akhir 2018, Hilda dan Bili putus cinta. Setelah putus dari Bili, wanita 26 tahun ini jarang terlihat di layar kaca. Tercatat ia terakhir menjadi pemain sinetron episode Virasat pada tahun 2019. Meski demikian, perempuan berkulit putih ini rajin mengunggah aktivitasnya di Instagram dan di talk pribadinya. Belakangan ia terlihat menakuni aktivitas menembak. Berikut ini potret terbaru Hilda Fitriah kan? Saat latihan menembak? Untuk mengetahuinya, berikut kita simak bersama-sama. Pemain sinetron Ibrahim Anak Petawi mengunggah beberapa foto saat latihan menembak pada Rabu 29 September 2021. Hobi baru tulisnya di Instagram. Terlihat pemain tamu sinetron jodoh wasiat Bapak ini berkonsentrasi membidik pistolnya ke arah sasaran tembak. Perempuan kelahiran Kuitat, Pakistan 18 Mei 1995 terlihat menyimak arahan pelatihnya dengan saksama. Ada yang berbeda dengan gaya rambut pendunggung sinetron benar-benar muslim. Ia terlihat menawar dan juga dengan menawan dengan rambut panjangnya yang kini diwarnai abu-abu. Dalam unggahan berbeda, tampak Hilda berhati dengan sesama yang berukuran lebih panjang. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti memberi pelajaran. Tulisnya dalam bahasa Inggris. Hilda juga menulis ucapan terima kasih pada unggahan tersebut. Tak ada yang ketahui untuk siapa, namun sepertinya orang spesial. Terima kasih karena membuat hariku sangat istimewa. Tulisnya dalam bahasa Inggris dengan membubuhkan emoji hati. Jangan lupa nonton subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Tidak mau muluk-muluk usai putus dari Bili Syahputra, ternyata begini, tipe cowok idaman Amanda Manopo. Usai putus dari Bili Syahputra, Amanda Manopo masih tilihat sendiri tanpa ada gandingan baru. Banyak yang penasaran dengan tipe cowok idaman Amanda Manopo. Ternyata mantan Bili Syahputra ini tidak punya standar yang muluk-muluk. Kriteria tipe cowok Amanda Manopo ternyata tidak setinggi ekspektasi banyak orang mengingat aktris Amanda Manopo begitu cantik yangnya sempurna dan juga masih muda. Tidak hanya paras, namun karir Amanda Manopo yang semakin cemerlang bisa jadi membuat cowok-cowok minder menekatinya. Usut punya usut, Amanda Manopo tidak mematok banyak syarat terutama untuk cowok yang ingin jadi kekasihnya. Setelah asmalanya dengan presenter Bili Syahputra Kandas, Amanda Manopo diketahui belum menggandang kekasih baru. Pemeran Andi di sinetron ikatan cinta tersebut membeberkan tipe cowok idamanya di program Indonesian Television Awards. Pasti bukan cuma aku ya, pasti banyak banget cowok-cowok di luar sana yang penasaran. Tipe cowok kamu kayak gimana sih? Tanya. Umar Daniel dikutup dari Surya. Menariknya, Amanda Manopo sampai kebingungan karena mengaku tak memiliki tipe khusus. Gimana ya? Aku tuh bingung ya, karena sebenernya aku gak punya tipe. Jawab Amanda Manopo. Bagi Amanda Manopo yang paling penting adalah kenyamanan dan kebahagiaan dalam mencari hubungan. Jadi kalau misalnya menemukan kenyamanan, menemukan kebahagiaan pasti ya tinggal langsung dijalanin aja. Lanjut Amanda Manopo. Oh ternyata gak seles itu ya? Cukup simpel juga. Komentar Umar Daniel. Melhasil dari beberapa sumber hubungan asmara Bili Syahputra dan Amanda Manopo cuma bertahan 8 bulan. Hal itu diketahui dalam video yang dunggah di kanal Youtube Dini Cagur TV pada minggu 11 Juli 2021 yang lalu. Saat berbincang dengan Dini Cagur, Bili tak banyak komentar ketika disinggung mengenai penyebab dirinya putus. Putus? Kenapa sih Bili tanya Dini Cagur? Gak cocok. Jawab Bili Syahputra. Tanya itu Bili menduga perempuan yang biasa dibanggil Amanda itu bukan jodohnya. Ya mungkin bukan jodohnya. Ucap Bili Syahputra mempertegas pernyataannya yang menyatakan kenapa dirinya harus putus dengan Amanda Manopo pada saat itu. Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. 5 Artis Yang Pernah Diboykat Warganet Dilarang Tampil di TV Kepulangan Saipul Jamil setelah menjalani masa hukuman manuai pro dan kontra, Saipul Jamil diminta untuk tidak lagi muncul di acara televisi. Selain Saipul Jamil, ada beberapa artis yang pernah dipoykat Warganet karena manuai kontra versi. Siapa saja? Tagar baikur Saipul Jamil menjadi trading topik Twitter yang tak lama setelah pedang dut itu bebas dari penjara. Publik menginginkan agar Saipul Jamil tidak lagi muncul di televisi karena kasus pencabulan anak yang dilakukan mandan suami Dewi Persik itu. Selain Saipul Jamil, beberapa waktu yang sebelumnya juga hebat soal boykot Ayu Ting Ting sebagai rangkuman. Ada sederet artis yang pernah diboykat Warganet karena kontroversial. Berikut daftarnya. 1 Saipul Jamil Baru sehari bebas berjari dari penjara, Saipul Jamil disebut oleh sebuah potisi. Perisi tersebut berisikan penolakan atas kembalinya pendang dut 41 tahun itu di layar kaca televisi. Perisi itu dibuat oleh akun bernama Let's Talk and Enjoy yang ditunjukkan pada Komisi Penyairan Indonesia atau KPI. Boykot Saipul Jamil mantan Narepedi dan Apedofilia tampil di televisi nasional dan Youtube. Berikut seruan potisi tersebut. Dalam petisinya, akun Let's Talk and Enjoy menjabatkan secara singkat tentang kasus Saipul Jamil, diantaranya kasus Asusila dan kasus Suap. 2 Ayu Ting Ting Pada Agustus lalu, petisi Ayu Ting Ting dibuat Warganet untuk melarangnya Tabili TV. Petisi ini dibuat dengan tajet tanda tangan 150 ribu orang di laman Change.org. Petisi boykot Ayu Ting Ting dibuat Putri Mahrini pada Juni 2021. Boykot ini sebagai dampak dari aksi potres karena ibu satu anak ini dianggap kurang sopan. Pada acara Pasolet terlihat waktu acara tersebut di Live D-Trash 7, Ayu Ting Ting menandang salah satu talent. Demikian keterangan di petisi tersebut. 3. Billy Syahputra Pada tahun 2018 lalu, Billy Syahputra juga menghadapi petisi boykot. Hari ini dikabar terlakan dan juga dilatar belakangi oleh pemberitaan mengenai adik Almarhum Olga Syahputra itu dengan Hilda Fitriah. Kala itu, mantan pasangan kasi ini sedang berseteru dengan krisata hingga kecelerupung. 4. Nikita Mirzani Hamil bersama dengan Billy Syahputra, Nikita Mirzani juga mendapatkan petisi boykot. Saat itu, Nikita Mirzani menghadapi masalah dengan banyak orang. Nikita juga sedang meributkan dengan mantan suami sirinya Dipo Latif. Nikita juga melaporkan beberapa pihak seperti krisata, plus ada Taut Lusti Anissa, dan Puput Carolina. 5. Mulan Jamila dan Ahmad Dhani Pasangan suami istri pernah diboykot warganet karena diding dilahayak sebagai public figure. Hari ini tak lepas selatas dari kasus perceraian penontonan Dewa 19 itu dengan maya STMG. Itulah, dilihatan artis yang pernah diboykot warganet karena kontroversial. Kalau menurut netizen, bagaimana? Pantaskah mereka berlima diboykot dari acara televisi maupun Youtube yang ada di Indonesia? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Thank you! Terima kasih sudah menonton video ini.